Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat AIO Agang Imron yang saya cintai Oke guys, kali ini Agang Imron sedang berada di desa Jenggini Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal Untuk melihat wisata religi ikan tambra Oke guys, seperti apa keseruannya? Mari kita tonton video berikut ini Dilansir dari tribuncateng.com Pegal Ikan Tambra atau yang memiliki nama ilmiah Tor Tambroides ini Merupakan salah satu jenis ikan air tawar di Indonesia Ikan Tambra juga dikenal dengan sebutan ikan dewa Karena selain memiliki bentuk yang indah Ikan tersebut harga jualnya pun sangat fantastis Bisa mencapai 1 juta per kilogram Siapa sangka ikan satu ini juga memiliki cerita sejarah panjang Terutama bagi masyarakat khususnya desa Jenggini Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah Ada pun cerita paling menarik yaitu mengenai ikan tambra Yang tidak boleh untuk dipancing Menjadi salah satu destinasi wisata religi di Kabupaten Tegal Balong atau kolam ikan tambra Yang ukurannya cukup besar ini Dirawat oleh masyarakat sekitar dan pemerintah desa Menurut salah satu warga asli desa Jenggini Sae Putin Kisah ikan tambra tidak lepas dari tiga tokoh Tegal Yaitu Pangeran Purbaya Mbah Ki Gede Sebayu Dan Mbah Jip Tosari Yang merupakan leluhur desa Jenggini Diceritakan Di sekitar lokasi kolam ini ada sebuah padepokan Dan pada saat itu ada pertempuran santri Antara Pangeran Purbaya Pangeran Purbaya Pangeran Purbaya yang berada di pesisir Tegal Karena ada laut sehingga banyak terdapat ikan Kemudian saat hendak datang ke daerah pegunungan berkata Wah kalau di gunung pasti tidak ada ikan Kemudian Mbah Jip Tosari menjawab Kalau ada air pasti ada ikan Akhirnya dengan karomah Mbah Jip Tosari Dulu di sekitar lokasi ada sebuah kelapa gading Lalu disabdo oleh Mbah Jip Tosari Sesudah itu kelapa diambil Kelapa gading diambil dan diolah Ikan Ikan ini tercipta sekitar 4 abad lalu Berasal dari karomah atau keistimewaan Mbah Jip Tosari Di dalam kelapa yang sudah disabdo Mbah Ada sebuah ikan emas disitu Saya alat Di dalam kelapa yang sudah disabdo Mbah Ada sebuah ikan emas disitu karomahnya Ungkap Saiputin Saiputin melanjutkan Setelah di daerah gunung Dianggap tidak ada lauk pauk atau ikan Tapi setelah gading dibelah Ternyata di dalamnya ada ikan Setelahnya Ikan tersebut dimakan bersama-sama Santri dan Pangeran Urbaya Selesai dimakan Tersisa tulang dan kepala ikan Menurut Saiputin Oleh Mbah Jip Tosari Diletakkan di talongan Yang saat itu masih kecil Airnya langsung dari mata air Di sekitar desa Setelah duri dan kepala ikan Diletakkan di talongan Ikan kembali utuh Atau hidup kembali Dan beranak-pinak Hingga saat ini Tapi Berdasarkan penuturan tamu yang datang Beberapa ada yang melihat Wujud asli ikan tambra Yang ada di balongan Dengan wujud duri dan kepala ikan Ikan tambra ini Proses melahirkannya Tidak bertelur Saya bahkan tidak pernah tahu Atau melihat kecilnya Ikan tambra seperti itu Atau Seperti apa Ikan tambra itu Sewaktu masih kecil Karena Tiba-tiba Sudah besar Ujar saya Ditambahkan Ditambahkan Untuk jumlah ikan yang ada di balongan Banyak atau tidaknya Bergantung pada Mata batin masing-masing pengunjung Sedangkan Untuk makanan ikan tambra Seperti kacang tanah Timun Roti Cabai Telur lebus Dan lain-lain Oke guys Sekian video kali ini Tentang wisata religi Ikan tambra Yang berada di daerah Desa Cenggini Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal Semoga Liputan kali ini Bermanfaat Untuk Sobat AIO Akang Imron Ovisial Dimanapun berada Kurang dan lebihnya Akang Imron Meminta maaf Yang sebesar-besarnya Dan semoga bermanfaat Sekaligus Menghibur Para Sobat AIO Semuanya Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Dan semoga bermanfaat 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 Terima kasih Terima kasih